Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube semuanya Selamat pagi apa kabar semoga teman-teman YouTube dalam keadaan sehat ya nah ini saya mau tunjukkan ya kenapa keladi itu bisa dorman seperti ini kalau teman-teman YouTube pernah melihat video ya video saya yang di awal ya di awal bahwa ini adalah keladi stardas saya yang sangat subur tapi hari ini dia kelihatannya sepertinya dorman atau mungkin dia terkena bakteri ya yang pertama daunnya terus berguguran sampai dia ini habis ya kemudian begini jenis gugurnya dia tidak kering tapi dia layu jadi ini dia basah dia ini basah ya teman-teman YouTube jadi nggak kering jadi kalau keladi yang normal itu kan kalau dia memang daunnya sudah tua dia itu kering tapi ini dia daunnya basah nah ini enggak 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 remek ini nah inilah salah satu ciri keladi dorman atau yang terkena virus ya dari dia yang daunnya sebesar ini nah sekarang kecil seperti ini dan mati apa penyebabnya ya penyebab keladi dorman itu satu eh dia memperbesar eh sedang memperbesar umbinya jadi dia eh ke konsentrasi ke umbinya dulu gitu jadi sebenarnya enggak ada masalah tetapi jika dibiarkan dia pertumbuhannya lambat sekali ini udah makan waktu sampai empat bulan dari yang daunnya sangat besar tetapi sekarang ya begitu pertumbuhannya tidak eh seperti apa yang kita harapkan ya nah eh ini dia kemudian kemungkinan ya kemungkinan eh dorman itu juga disebabkan oleh eh terlalu tingginya zat asam media tanam jadi media tanam kita ini untuk keladi memang dia agak rewel sedikit ya jadi harus rajin mengganti ya harus rajin mengganti dibongkar ulang kalau kita ingin eh sambil memperbanyaknya umbinya boleh dipotong-potong tetapi jika tidak eh langsung aja tanam tetapi tanahnya diganti itu dia yang ketiga ya mungkin penyebabnya dia eh terlalu kena panas tapi kalau saya rasa ini tidak terlalu kena panas karena memang disini tempatnya ini rendup tetapi mendapatkan banyak sinar matahari karena tempatnya terbuka jadi saya rasa ini memang dia sedang memperbesar umbinya dan mungkin dia minta diganti tanahnya itu ya teman-teman YouTube jadi eh kemarin itu ini pernah juga dorman ini tapi ini jenis yang kuat ya jenis yang kuat jadi ketika kembali hidup dia tetap rimbun tanpa mengganti tanahnya kemudian tanpa membongkar karena dia memang jenisnya adalah jenis keladi lokal jadi memang keladi lokal ini ketahanan hidupnya itu lebih tinggi daripada yang jenis stardust ini atau jenis jenis stardust ini adalah jenis geladi import ya Thailand jadi dia eh hidupnya itu kekuatan hidupnya itu ya untuk bertahan hidup itu sangat rendah gitu jadi ketika dorman dia lambat sekali untuk kembali jadi rimbun seperti ini ya itu jenisnya memang sudah seperti itu ya ini beda halnya dengan si apa ini ini dia daun ganda ya red jaguar ini red jaguar ini dimana memang saya perhatikan dia selalu banyak ya padahal ini keladi Thailand jadi ini eh ketahanan hidupnya juga eh sangat kuat nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk itu jadi eh solusi yang dorman ini adalah memang kita supaya cepat ya tidak berlama-lama tidak berlarut-larut kita memang harus segera membongkarnya kalau sekalian mau memperbanyak silahkan jadi ini jenis yang Scorpio dorman kemarin ini sudah saya bongkar ganti ke pot kecil ganti media tanam dan dia tumbuh kembali jadi cepat dia ini juga ya hari ini ini juga eh hasil pemindahan umbi yang dorman tapi saya tidak untuk hari ini dan Scorpio saya tidak mencacah umbinya kembali biar saja karena memang koleksi jadi biar aja umbinya besar itu ya teman-teman YouTube eh semoga teman-teman YouTube tetap bersemangat untuk memelihara bunga ya walaupun akhir-akhir ini banyak sekali keluhan ya tentang eh dormannya keladi karena kemarin baru naik daun tetapi sekarang sudah pada mengeluh eh pikirnya keladinya mati ternyata tidak mati tapi sedang dalam keadaan dorman ya dia sedang dalam eh pertahankan hidupnya lebih memperbesar umbinya oke ya teman-teman YouTube terima kasih atas eh kunjungannya ke channel ini semoga teman-teman YouTube semuanya dalam keadaan sehat dan dapat pelajaran dari apa yang saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh